mengerjakan tugas secara mandiri dengan kelompoknya untuk bisa menyelesaikan produksi media pembelajaran masing-masing, development. Jadi untuk hari ini saya minta informasi mengenai media pembelajaran yang sudah kalian buat. Apakah sudah sampai finish 90%, 80% atau sudah siap 100%? Terima kasih untuk kelompok Eko dan kawan-kawan yang sudah merespon saya untuk memanfaatkan siakadu untuk diskusi. Jadi saya bisa membaca progres kalian dalam mempersiapkan development media pembelajaran. Dan untuk yang kelompok lain, mudah-mudahan dengan aplikasi yang lain ataupun dengan WA Group, walaupun tidak terekam ya. Yang saya minta sebenarnya tidak hanya hasil akhirnya, tapi progres dari tiap pertemuan. Jadi ini sudah buka V-Klas belum? Sudah belum? Sudah atau belum? Belum. Setelah ini nanti silakan dibuka V-Klasnya, diisi daftar hadirnya, kemudian ada video, silakan ditonton. Hanya beberapa menit tapi bisa memotivasi kita ya. Kemudian untuk tugasnya, ini yang terakhir kan, tugas 15, untuk kalian meng-upload atau submit tugas produksi media pembelajaran atau development. Oke, jadi saya mau minta perwakilan dari tiap kelompok ya. Boleh saya pilih secara random untuk bisa menjelaskan sekilas bagaimana media pembelajaran kalian yang sudah hampir finish, hampir selesai. Untuk kelompok Farika dan kawan-kawan, boleh dijelaskan sekilas bagaimana untuk media pembelajaran yang sudah dibuat. Silakan. Terima kasih. Jangan mampus lah. Jadi ya, jangan dianggap ini farika chattingannya. Jadi, ini hanya sharing apa yang sudah kalian siapkan, seperti itu. Jadi, kalaupun belum bisa menyiapkan untuk sekarang presentasi, tidak apa-apa. Tapi nanti ketika submit, saya bisa lihat hasil kerja kalian sampai produksinya. Jadi, kayak cerita saja, sudah ada yang disiapkan, sudah ada yang dihasilkan dari beberapa pertemuan ini. Jadi, cerita saja. Oke, sebelum farika deh, loncat dulu ke kelompok Fajar. Fajar? Belum masuk, Bu. Oh, belum masuk. Kelompok Adam. Gimana, Adam? Tentang web ya? Webnya yang sudah dibuat, sudah sampai mana? Silakan. Ya, Bu. Kalau untuk media pembelajaran web yang sudah kami buat, sudah selesai. Sudah di online-tentang juga. Kemarin sudah tahap pembuatan mobile friendly-nya, Bu. Biar bisa diakses lewat HP. Biar tampilannya bisa disesuaikan di HP. Kalau teman-teman mau lihat dan mau lihat, enggak apa-apa, Bu. Oh, gitu. Oke. Boleh. Kalau siap, silakan. Boleh. Ya, link-nya saya kirim di chat, ya, Bu. Itu link-nya, Bu. Buatnya pakai HP, pakai laptop juga sudah bisa dilihat. Itu link yang baru, Bu. Yang pertama tadi kurang. Kurang. Pantas, situs tidak dapat dijangkau. Ya, salah. Yang tadi yang benar, yang barusan ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah saya buka sekilas, ya. Sudah seperti bentuk web, nanti untuk, tapi sudah dipastikan, ya, untuk setiap ini berfungsi, ya. Setiap ikonnya, ya. Ya, Bu. Bisa dicek sendiri saja, Bu. Itu sudah selesai semua, sih. Oke, berarti itu sudah yang terakhir, ya. Terima kasih untuk kelompok Adam. Sudah menyelesaikan produk media pembelajaran, development tentang salah satu materi di TKJ dan dalam bentuk web. Kita lanjut ke kelompok Riva dan kawan-kawan. Sudah menyelesaikan produk media pembelajaran, ya. untuk bahan atau materi yang akan disampaikan sudah semua untuk materi kan saya meminta kalian untuk memilih salah satu materi TKJ, RPL atau MM kan untuk materinya sudah disiapkan sampai ke evaluasi yang akan dibuat evaluasi ada kan setelah kalian menyajikan materi ada evaluasi yang akan dibuatkan dalam bentuk kemarin saya sarankan multiple choice sudah semua? belum berarti kecepatannya ditambah ya dari kelompok Adam ya untuk sampai ke finish ya saya kira tadi sudah selesai sampai ke evaluasi jadi tinggal menyajikan tinggal edit video pembelajaran oke silahkan diselesaikan ya untuk Riva dan kawan-kawan ya kemudian kelompok Meta Meta dan kawan-kawan penggunaan software Fortun ya sudah sampai mana Meta Meta atau yang mewakili ada kelompoknya ada kelompoknya anggota kelompoknya kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok Dina Dina ini juga rencana penggunaannya kemarin katanya penggunaan untuk aplikasi Fortun dengan materi yang berbeda ya gimana kelompok Dina dan kawan-kawan sudah sampai mana? ya bu saya mewakili kelompok Dina jadi kita udah buat videonya video Fortunnya kita udah buat cuman kita belum nambahin video muka kita belum ditambahin sama juga jadi pure masih video Fortunnya masih animasi ya tapi kan memang rencana memang pakai kalian juga ya sebagai subjeknya ya untuk nanti menjelaskan ya oke untuk materinya sudah semua sampai ke evaluasi? sudah oke silahkan diselesaikan ya nanti Kak untuk multiple choice juga udah dibuat oke silahkan diselesaikan nanti sampai tugasnya juga nanti upload ya di Youtube ya oh iya kemudian kelompok Eko dan kawan-kawan gimana kok e-modulnya? untuk e-modulnya dari yang awal sampai ke materi sudah semua bu dari dari bentuk text sama video udah masuk tinggal yang evaluasi kan sudah kami diskusiin udah dapet 5 soal yang akan masukin ke e-modul tinggal dimasukin aja bu nanti setelah itu udah finish bu oke jadi untuk materi kelompok kalian sepakati berapa materi? 1 KD bu oh iya oke yang penting sudah memenuhi yang diminta ya semua materi mulai dari pendahuluan sampai ke evaluasi oke silahkan diselesaikan untuk kelompok Eko kemudian kelompok Syarifah desain animasi materi yang udah sampai mana? boleh disisar screen gak bu? boleh hostnya tolong berdua kalian? iya bu lagi berdua jaga jarak ya ada udah udah jadi ini bu animasinya kita baru ngedesain gitu bu belum jadi banget ini utamanya terus muncul tak? belum 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 muncul jaringannya ya oke sekarang sudah muncul ini menu ini bagian setelah after screen pertama kita ngasih tau tentang sejarah dulu sebuah intermezzo itu ada untuk kolon next kolon next itu bakal ada menu sebelumnya ada 6 material ada tutorial ada latihan evaluasi pembahasan dan kuih itu ada material ini baru gini-gini ada sih bu kita masih baru desain bu untuk kayak blognya masih belum nanti bakal ditambahin bu ini kan bakal ada kayak kita setelah klik ini nanti bakal klik ini nah itu belum sama ada kendalanya kendalanya di bagian videonya bu gak bisa dimasukin aplikasinya gak bisa jadi nanti kita buatnya tapi udah ketemu buatnya kayak gini jadinya bu soalnya videonya gak mau di upload gitu di aplikasinya jadi bikin kayak gini aja tapi mungkin link sudah ketemu solusinya kenapa tidak bisa belum sih bu masih dicari kayaknya sih kebesaran bu dari videonya saya pernah upload ya punya kakak tingkat kalian pernah gak kalian buka punya kak Lutfi Lutfi Nadia belum pernah coba nanti saya cek lagi ya untuk dikirim ulang jadi bentuknya hampir sama seperti ini coba lihat ke sejarah tadi di awal yang sejarah itu kan ada kotak ya yang you next itu kalau saya menyerangkannya kata-katanya juga harus sesuai memang kalian buat dikotak dikotaknya itu kan seperti terpotong kesannya ya betul gak film animasi jadi ini nih horizontal management bu jadi kayak supaya butonnya itu yang bisa untuk kombo ke kliknya itu di bawah makanya di ini tapi kalau di aplikasinya nanti polos bu gak kelihatan oh gitu oh iya hasilnya sama yang di berarti ini kalau misalnya nanti bisa dijalankan posisi awal histori itu gimana jadi menu pertama dulu bu di screen 1 gambar utama screen 1 bukan gini teknik animasi setelah itu nanti di klik di klik ke sejarah masuk ke di bagian sejarah internalizer dulu nah yang di sejarah ini bentuknya seperti ini yang apa film animasi telah berkembang pesat blablabla seperti itu tampilan layarnya iya nah itu kan ada kata-kata penjelasan sejarah taukah kamu kan kalian buat di satu kotak ya saya sarankan kalau dibuat kotak itu kan berarti itulah tempatnya jangan sampai melebihi kotak itu iya bu jadi kotak-kotak ini hanya untuk batasan aja tapi kalau di aplikasinya bakalan jadi kelihatannya apa kata-katanya berjalan atau apa bergerak atau gimana gak bergerak bukan untuk kata-katanya jadi pas klik yang screen pertama langsung muncul di sejarah oke terus yang selanjutnya coba yang satu lagi setelah next ini setelah history itu nah coba lagi geser nah dimenuh ini kan teknik animasi mulai dari materi tutorial latihan kalau misalnya tidak ada penomoran kan kita bingung kalau sebagai yang menggunakan ini aplikasi ini apakah dari materi latihan atau materi tutorial kalau saya menyarankannya dibuat poinnya walaupun misalnya kalian buatnya ke bawah ya satu materi dua latihan atau apa ya kecuali ini posisi yang ini kan kalian yang menyempakati posisinya dibagi dua kolom ya gak apa-apa tapi saya lebih menyarankan ada angkanya gitu sampai ke kuis itu terakhir kan evaluasi itu apa apa beda evaluasi dengan latihan 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 soal bukan latihan untuk membuat animasinya kalau evaluasi lebih soal dari materinya oke kalau kuisinya kemudian pembahasan itu pembahasan dari evaluasi pembahasan pembahasan dari evaluasi oke ya ya boleh silahkan dilanjutkan jadi tambahan saya untuk lebih memahami nanti yang menggunakan ya yang menggunakan aplikasi ini yang sudah nanti kalian selesaikan buat aja angkanya ya baik Bu oke terima kasih untuk kelompok Syarifah dan kawan-kawan kemudian kelompok Sandiko Sandiko Anissa Lutfiah tidak hadir oke bagaimana untuk kelompok Farika sudah siap untuk menjelaskan produksi media pembelajarannya Farika boleh yang lain juga boleh untuk anggota kelompoknya silakan mabuk sebelumnya jadi kelompok kami progresnya sudah sudah sampai di media pembelajarannya sudah selesai videonya cuman ini Bu tinggal video tutorialnya lagi penggunaannya kan kami nyantumin kayak evaluasinya itu latihan sederhana nah video tutorialnya itu yang belum Bu penggunaan aplikasinya apa ya kemarin Farika menyajikannya dalam bentuk apa gimana Bu menyajikannya dalam bentuk video tutorial dalam bentuk video tutorial penggunaan aplikasinya iya penggunaan aplikasinya itu di video tutorial itu Bu nah jadi itu video pembelajarannya itu di awal itu kami mengenalkan dulu Bu apa 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 aplikasi itu apa kegunaannya apa kelebihan dan kekurangannya gitu kan Bu nah terus setelah itu kami mengenalkan media yang ada di aplikasi itu seperti apa toolnya template nya terus kayak apa fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi itu nah terus selanjutnya setelah dari video penjelasan itu nanti ada video kayak tutorial pembelajarannya penggunaannya tutorial dasar gitu Bu kemarin kan kalau gak salah materinya C++ ya tapi dibuat juga video tutorial untuk menjelaskan apa tadi yang di awal seperti itu bukannya fokus ke materi yang sudah disiapkan C++ soalnya ada ini Bu evaluasinya tentang latihan sederhana kalau misalnya kita gak menjelasinnya nanti gak tahu tapi di latihan di evaluasi ini mencakup juga materi yang kalian sajikan C++ tadi berapa soalnya 5 tapi SI bukan multiple choice oke kalau SI nanti menilainya seperti apa ini Bu kayak apa sih menurut Anda begitu bagaimana jadi jadi kalian sebagai guru nanti menilainya gimana kalau yang multiple choice kan langsung ketahuan ya si siswa jawab ah salah seharusnya jawabannya ini dengan feedbacknya dikasih penjelasan feedback comments feedback comments tapi kalau misalnya SI yang kalian buat jawabannya gimana feedback commentnya belum ya belum Bu oke coba didiskusikan lagi ya sama temennya gimana cara menyiasatinya kalau misalnya si siswa sudah mengerjakan evaluasi latihan sederhana terus menilainya apakah kalian sebagai guru memberikan poin 10 8 6 itu harus ada penjelasannya gitu apakah si siswa mengerjakan soal nomor 1 jawabannya lengkap kalau lengkap berarti skornya 10 kalau kurang lengkap seperti itu 8 7 6 itu harus ada assessmentnya penilaiannya gitu ya iya Bu baik oke kemarin kenapa saya saya menyarankan yang multiple choice karena untuk yang hasil nanti mengoreksinya lebih mudah gitu yaudah Bu ganti multiple choice oke ya coba didiskusikan sama temennya gak apa-apa kalau mau SI tapi SI nya juga harus ada jawaban yang benar itu apa dan skornya berapa ketika siswa menjawabnya kurang lengkap kalian kasih hasil skornya berapa seperti itu ya iya Bu makasih ya Bu oke ya silahkan lanjut kelompok Fajar sudah hadir Fajar dan kawan-kawan iya Bu ya disini lah baik Bu untuk kelompok kami sudah dalam tahap pembuatan presentasinya sudah untuk menjadi media interaktifnya sudah menggunakan hyperlink evaluasinya sudah soal berupa pilihan ganda tinggal kita pengintegrasian ke Adobe Flashbook ada yang boleh di oke itu dari awal belum ya Adobe Flashnya belum ya belum dibuat iya Bu belum masih tahap kita nyari mengintegrasikan dari video ke Adobe Flashnya gimana begitu oke kalau untuk pengintegrasian yang ke Adobe Flash kira-kira butuh waktu berapa lama sudah ada materi sudah ada bahan sekarang masuk ke Adobe Flashnya kira-kira butuh berapa lama untuk menyelesaikannya secepatnya Bu kalau bisa ya bareng kawan-kawan selesai semua kita juga selesai gitu oh gitu ya oke kemudian kelompok siapa yang belum ya Meta tadi udah ya Meta iya Bu Meta gimana untuk video pembelajarannya maaf tadi telat telat masuknya Bu ya oke gak apa-apa kalau kelompok Meta kalau kelompok Meta udah ini Bu apa namanya udah buat materi di evaluasinya terus evaluasinya itu bentuknya multiple choice Bu terus untuk dabbernya itu saya terus tinggal dimasukin di powutunnya itu Bu cuman di powutun ini gak tau kenapa masuknya itu error terus Bu dari kemarin yang sesama powutun sudah diskusi kemarin kemarin pas sebelumnya itu diskusi sama Dina tempat Dina juga error tapi pas saya saya juga buka ternyata juga error gak tau kalau sekarang gimana Bu oke kalau materi kalau materi itu udah ada Bu karena kan cuman dasar-dasar jadi udah kalau materinya Bu oke kan di awal ya kelompok Meta dan Dina juga rencananya pakai aplikasi powutun harus ada ancang-ancang ketika kalau misalnya aplikasi powutun ini tidak bisa dimanfaatkan mungkin yang terlalu berlar dan lain-lain harus ada opsi yang kedua ya harus ada opsi yang kedua kalian gunakan aplikasi apa ya Bu jadi ini nanti kalau kita masih tetap berusaha pakai powutun karena memang kalau di powutun itu insya Allah hasilnya itu memang bagus Bu tapi kalau misalnya powutun itu di sekiranya gak gak memungkinkan itu mungkin nanti bakal buat PPT yang ada hyperlinknya itu Bu oke ya terima kasih untuk Meta dan kawan-kawan jadi oke lebaran maaf-maafan terus jadi terima kasih ya buat terkarakan mahasiswa sampai ke pertemuan 15 ini sudah bekerja keras menyelesaikan media pembelajaran sampai ke produksinya dan ya produksinya atau developmentnya dan juga sudah bisa kita sama-sama mengevaluasi diri kita ya sudah sampai mana kelompok saya 60% kah 70% atau bahkan 100% jadi kalau tadi sudah beberapa menjelaskan dari media pembelajaran yang sudah dibuat tergantung kecepatannya sekarang seperti misalnya kelompok Adam udah tinggal upload berarti ya 99% lah ya atau 95% nah bagaimana dengan kelompok yang baru membuat materi yang harus memindahkan ke aplikasi dan lain-lain berarti kecepatannya harus ditambah nah yang menjadi pertanyaan dari saya untuk tugas 15 ini kan mengenai submit produksi media pembelajaran finishnya saya kasih pilihan kepada kalian untuk selesai submit di tanggal berapa mengingat kalian akan KKN kan jadi tugas 15 yang hari ini kalau sebelumnya saya buat ke hari Kamis atau oh ke hari Jumat tapi kan Jumat itu masih apakah masih cuti bersama saya juga belum ini coba nanti kita cek sama-sama tapi maksud saya kalian siap untuk benar-benar finish itu di tanggal berapa apakah mau di bulan Desember atau nanti Januari tapi kalau misalnya Januari kalian sudah KKN apakah itu menjadi pertimbangan kalian masih memikirkan untuk submit tugas bagaimana apakah bisa diputuskan di sini atau menunggu di WA Group silakan Bu mau nanya Bu kita uasnya aplikasi itu atau nanti ada uas lagi Bu kasih tahu enggak ya biar tanggalnya bisa ditandu ya kalau itu kan tetap nanti yang 16 ini yang pertemuan 16 uas ini ini kan kita sesuai dengan Unila sesuai dengan Unila biasanya kan kalau hitungan pertemuan 16 di Januari itu tapi kalau untuk kuasnya di produk ini aja oke Bu jadi mungkin didiskusikan dulu sih bu kayaknya oke ya oke siap saya tunggu kabarnya ya jadi ini untuk tugas yang terakhir 15 tolong benar-benar dikerjakan semaksimal mungkin supaya hasilnya maksimal juga nanti kalian bisa mendapat hasil yang terbaik itu ya oke jadi cukup untuk pertemuan Zoom meeting pada hari ini tetap semangat sukses selalu selamat siang semuanya selamat siang Bu selamat siang Ibu terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.